Jadi pada soal ini kita memiliki sebuah partikel meson yang memiliki umur rata-rata 2,8 x 10-8 detik menurut kerangka acuan diam. Jadi di sini delta T-nya itu ialah 2,8 x 10-8 detik. Kemudian di sini kecepatan pion tercipta ini ialah 0,6C, jadi V-nya itu adalah 0,6C. Akan ditentukan berapakah jarak yang ditempuh oleh pion. Jadi di sini kita lembangkan sebagai X saja. Jadi rumus untuk menentukan jaraknya ini ialah X sama dengan V kecepatannya dikali dengan delta T aksen. Delta T aksen ini adalah waktu menurut kerangka acuan yang bergerak. Jadi kita harus cerita dulu berapakah delta T aksen-nya, lalu kita bisa menentukan berapakah X-nya atau jarak yang ditempuh. Jadi kita gunakan rumus delta T aksen sama dengan delta T dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya. Jadi di sini delta T-nya itu ialah 2,8 x 10-8 dibagi akar 1 dikurang V-nya itu adalah 0,6C kuadrat dibagi C kuadrat. Kemudian setelah itu kita kuadratkan. Jadi di sini delta T aksen sama dengan 2,8 x 10-8 dibagi akar 1 dikurang 0,6 itu adalah 0,36. Kemudian C-nya itu adalah C kuadrat dibagi C kuadrat. C-nya ini bisa kita coret, sehingga di sini 2,8 x 10-8 dibagi akar 1 kurang 0,36. Kemudian di sini kita akan dapatkan 2,8 x 10-8 dibagi akar 0,64. Nah di sini kita akan akarkan, jadi akar dari 0,64 itu adalah 0,8. Jadi di sini 2,8 x 10-8 dibagi 0,8. Kita akan dapatkan 2,8 x 0,8 itu adalah 3,5 x 10-8 detik. Jadi ini adalah waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak. Sekarang kita bisa menghitung jarak yang ditempuhnya. Jadi X itu sama dengan V dikali dengan delta T aksen. Kita masukkan V-nya itu adalah 0,6 C. Kemudian delta T aksennya itu adalah 3,5 x 10-8. Tidak cukup sampai di sini. Kita masukkan dulu C-nya. Jadi di sini 0,6 dikali C-nya itu adalah 3 x 10-8. Kemudian di sini dikali 3,5 x 10-8. Kemudian kita akan dapatkan 0,6 dikali 3 dikali 3,5 adalah 6,3. Kemudian pangkatnya ini di jumlah. Jadi 8 kurang 8 itu adalah 0. Jadi 10 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 6,3 x 1 adalah 6,3. Satuannya ialah meter. Jadi jarak yang ditempuh ialah 6,3 meter. Jawaban untuk soal ini adalah V. Sekian dari saya. Sampai jumpa di soal berikutnya.